Ismi lagi jalan-jalan di hutan. Pas udah sore, dia pun pulang. Tapi kayak biasa, dia nyasar. Saat berjalan menyusuri hutan, dia sampai di rumah si penyihir. Dia membelai kucing hitam di sana dan meminta si penyihir mengantarnya pulang. Si penyihir setuju. Tapi pertama-tama, dia butuh bantuan Ismi. Si penyihir telah menciptakan beberapa portal magis ke banyak tempat. Dia harus melakukan beberapa tugas di sana. Tapi, dia sudah terlalu tua dan lelah melakukannya sendiri. Jadi, dia ingin Ismi melakukannya. Mau tidak mau, Ismi setuju. Ismi pasti butuh bantuanmu. Jadi, yuk, mulai. Ismi masuk ke portal dan tiba di zaman Mesir kuno. Di sini, Ismi harus menemukan piala ajaib dari Gua Harta Karun Firaun. Tapi pertama-tama, dia harus masuk ke sana. Untuk memasuki gua ini, Ismi harus membuka kuncinya terlebih dahulu. Lihatlah hieroglyph ini dan tunjuk yang berbeda sendiri. Yup, ini dia. Gampang kan? Kunci pertama terbuka. Sekarang, mari cari yang beda lagi. Perhatiin baik-baik ya. Yup, ini dia. Mantap. Sisa tiga kunci lagi. Oke, sekarang ada beberapa jenis hieroglyph. Tapi ada satu yang unik. Bisa temuin? Nah, ini dia. Ada hieroglyph baru. Tugasmu sama. Yup, yang ini. Tinggal sisa satu kunci lagi. Perhatiin baik-baik ya. Yup, ini dia. Akhirnya, Ismi berhasil masuk. Tapi ada lebih banyak tugas yang harus dilakukan sebelum dia bisa mengambil piala itu. Ismi berjalan lebih jauh dan melihat pintu lain yang kuncinya harus dia buka. Lihatlah dua gambar ini dan bantu Ismi menemukan satu perbedaan di antara keduanya. Nah, ini dia. Kunci kedua. Sekarang, ada dua perbedaan. Cari dua-duanya ya. Di sini dan di sini. Oke, kunci terakhir untuk pintu ini. Ada tiga perbedaan dan Ismi harus menemukan semuanya. Dia butuh bantuanmu. Tolong ya. Satu, dua, dan tiga. Pintu pun perlahan-lahan terbuka ke samping. Dan sekarang Ismi berada di koridor yang sempit. Untungnya cuma ada satu jalan. Jadi, dia tahu harus kemana. Setelah beberapa saat, dia kembali bertemu pintu terkunci. Ada empat patung di sebelahnya. Ada patung kucing, swings, horus, dan satu patung anubis. Untuk membuka pintu ini, Ismi harus menaruhnya dalam urutan yang tepat. Untungnya, ada petunjuk. Satu, anubis berada di sebelah kiri swings dan sebelah kanan kucing. Dua, kucing berada tepat di sebelah anubis. Tiga, horus berada di tengah. Bisa bantu Ismi memecahkan tugas ini? Oke, anubis di sini. Dan si kucing di sisi kirinya. Swings harusnya ada di sebelah kanan. Jadi, kucing dan anubis ada di sisi kirinya. Tapi jangan lupa sama horus. Dia seharusnya di tengah dan ada di antara swings dan anubis. Dan urutan yang tepat adalah kucing, anubis, horus, dan swings. Pintu pun terbuka dan Ismi masuk ke ruangan besar yang dipenuhi ribuan obor. Ada banyak emas di sana. Tapi, Ismi cuma butuh piala yang dibutuhkan si penyihir. Di sudut ada peti. Ismi membukanya dan menemukan dua piala. Salah satunya adalah piala ajaib Mesir asli. Dan yang satunya piala palsu dari masa depan. Bisa tentukan yang asli? Perhatikan baik-baik gambar di piala kiri. Di sudut kanan ada gambar kereta. Saat itu kereta belum ada. Jadi, mustahil mereka tahu bentuknya. Piala asli adalah yang di sebelah kanan. Kemudian, kabut ungu mengelilingi Ismi. Dan dalam sekejap, Ismi ada di rumah penyihir lagi. Ismi menyerahkan piala itu. Tapi tugas Ismi masih banyak. Kini, si penyihir butuh beberapa tanaman yang tumbuh di masa lalu. Dia memberi Ismi beberapa gambar. Dan Ismi menghilang lagi. Karena ada dinosaurus, pemakan rumput. Berarti Ismi jauh pergi ke masa lalu. Tapi, mari fokus ke tugas saja. Si penyihir cuma punya tinta hitam. Jadi, Ismi harus mengidentifikasi tanaman yang ada berdasarkan bayangan. Ini yang pertama. Mana tanaman yang tepat? Yap, ini dia. Lanjut. Bisa lihat? Ini dia. Sejauh ini aman. Apa kamu bisa menemukan yang ketiga? Meski jauh lebih sulit, tapi kamu berhasil. Yap, ini. Oke, naik level. Kalau yang ini? Ini dia. Satu tanaman lagi. Dan Ismi bakal... Gawat. Gambarnya hilang. Ada hewan kecil supergesit yang menyambarnya dari tangan Ismi. Ismi harus mengikutinya. Apa kamu tahu kemana hewan itu pergi? Lihat, pohon yang tumbuh di dekat jalan tengah masih bergoyang. Pasti kesanalah Ismi harus pergi. Ismi masuk lebih dalam ke hutan. Tak lama, dia menyadari dia tidak tahu kemana harus melangkah. Bisa tolong dia? Nah, ada jejak kaki hewan. Tapi semuanya berbeda. Kamu cuma perlu mencari mana yang tepat. Apa kamu masih ingat bentuk jejak kaki hewan ini di jalan sebelumnya? Yap, ini dia. Jadi, Ismi harus belok kiri. Nah, akhirnya. Untungnya, si dinosaurus itu tidak terlalu besar dan semoga tidak makan manusia. Ismi perlu mengambil selembar kertas itu lagi. Tapi, si dinosaurus meminta bayaran. Apa yang bisa Ismi tawarkan untuk binatang itu? Ismi tidak tahu apa makanan dino ini. Tapi, dino itu tertarik pada selembar kertas tadi. Ismi sudah mengumpulkan empat tanaman pertama. Jadi, dia tidak butuh gambar-gambarnya lagi. Dan dengan menukar empat gambar untuk satu gambar, si dino untung banyak. Masalah beres. Oke, satu tanaman terakhir. Yang mana ya? Yap, ini dia. Keren. Kabut ungu mengelilingi Ismi lagi dan dia kembali ke rumah si penyihir. Dia perlu melakukan dua perjalanan lagi. Artefak berikutnya adalah zamrut. Yaitu logam mulia yang akan Ismi temukan pada tahun 2157. Jadi, yap, Ismi sekarang ke masa depan. Ismi tidak perlu menambang zamrut ini. Dia bisa memenangkannya saja. Pada tahun 2172, ada permainan uji otak yang populer. Ismi bisa masuk, membayar, dan ambil bagian. Jika menang, dia akan mendapatkan uangnya kembali. Serta sepotong zamrut kecil. Tapi, pertama-tama, dia perlu mencari uang. Dia harus dapat uang koin seharga 1 juta. Lihat ke sekeliling. Mungkin ada satu yang tersembunyi di suatu tempat di sini. Yap, ada koin di bangku taman ini. Pasti punya orang. Tapi, bolehlah Ismi pinjam sebentar. Setelah menang, Ismi janji akan mengembalikannya. Saat Ismi berjalan ke tempat permainan, dia memperhatikan ada yang aneh. Bisa tebak pemain mana yang bukan manusia. Yang ketiga. Lihat, dia punya kaki kehijauan. Sementara yang lainnya cuma memakai sepatu bot. Jadi, Ismi memasukkan koin dan permainan dimulai. Wah, dia beruntung. Tugas pertamanya seputar budaya pop abad ke-21. Ismi harus menebak judul film lewat emoji. Ini yang pertama. Film apa ini? Harry Potter, apakah menurutmu orang-orang di tahun 2172 masih menontonnya? Oke, lanjut. Sip. Pirates of the Caribbean Oke, satu lagi. Kisah cinta yang indah. Benar sekali. Ini adalah The Notebook. Lanjut lagi. Mobil. Robot. Pasti Transformers. Kalau acara TV, bisa tebak juga. Gampang. Ini Stranger Things. Dan yang terakhir. Orang-orang zaman dulu sempat terobsesi sama Squid Game. Mantap. Ismi menyapu bersih semuanya. Keren. Sekarang, waktunya berhitung. Ada persamaan. 101 dikurangi 102 sama dengan 1. Pindahkan 1 digit saja dan perbaiki persamaan ini. Yup, simpel. Ismi cuma perlu mindahin angka 2 ini sedikit ke atas untuk mengubah 102 menjadi 10 pangkat 2. Sekarang, 101 dikurangi 10 pangkat 2 alias 100. Dan jawabannya benar sekali. 1. Ismi hampir berhasil. Tinggal satu langkah lagi. Dia harus membuka kunci berangkas yang berisi hadiah untuknya. 2 digitnya hilang. Bisa tebak angka berapa? Lihat, cara bacanya begini. 2, 7, 3, 7. Lalu di bawah ada 5, 7 dan 6, 7. Jadi, angka yang hilang pasti 1 dan 4. Berarti, kode tersebut terdiri dari angka 2 digit yang berakhir dengan angka 7 dalam urutan naik. Nah, ini dia. Ismi mengambil zamrut itu, menaruh koinnya kembali dan pergi kembali ke si penyihir. Tugas terakhir Ismi adalah mengunjungi temannya si penyihir, Dracula, dan mengambil kalung emas lamanya. Penyihir itu menjentikan jarinya, dan dalam sekejap, Ismi berdiri di lorong gelap. Itu pasti kastil si Dracula. Dan benar sekali, dia di sini. Loh, kok ada 3 Dracula? Bisa bantu Ismi mencari tahu mana dari mereka yang Dracula beneran? Yang di sebelah kanan. Sebab cuma dia yang tidak punya bayangan. Oh, Rosa mengirimu buat mengambil kalung lamanya. Baik, aku juga suka permainan. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk mendapatkannya. Kalau gagal, kamu akan tinggal di sini selamanya. Lihat, ada 3 tengkorak. Kalung itu ada di salah satu dari mereka. Suasana hati kau sedang baik hari ini. Jadi aku akan memberimu petunjuk. Kalung itu ada di tengkorak pertama. Dan bukan di tengkorak kedua. Dan bukan di tengkorak pertama. Aneh ya, soalnya aku bohong dua kali. Sekarang, kamu harus mencoba menentukan tengkorak yang tepat. Tengkorak mana yang jadi pilihanmu? Kalau kalungnya ada di tengkorak pertama, berarti ada dua pernyataan benar dan satu pernyataan bohong. Kalau ada di tengkorak ketiga, maka ada dua pertanyaan benar juga. Jika ada di tengkorak kedua, maka ada dua kebohongan. Jadi, kalung pasti ada di sana. Jawaban Ismi benar. Si Dracula tidak senang, tapi Ismi sudah kembali menghilang dan dikelilingi kabut ungu. Semua tugasnya selesai dan Ismi pun bisa pulang. Hei Sherlock, aku benar-benar butuh bantuanmu di sini. Jadi, ambil kaca pembesarmu dan bergabunglah denganku dalam pengejaran detektif ini. Lihatlah gambar ini, apa yang salah di sini. Orang-orang ini tampak seperti sedang bermain tenis, tapi mereka menggunakan bola sepak yang sangat kecil. Sekarang, bagaimana dengan orang-orang ini? Salah satu dari mereka berasal dari masa depan. Bisakah kamu menemukan siapa dia? Perhatikan baik-baik. Benar, orang ini. Dia membawa ponsel pintar di sakunya. Ini terlihat seperti piknik biasa di taman, tapi salah satu dari orang-orang ini adalah penjelajah waktu. Siapa dia? Pria dengan port USB di tangannya. Seorang pelaut punya selai kain yang panjangnya 5 meter. Dia memotong 0,6 meter dari kain ini per hari. Berapa hari yang dia perlukan untuk memotong seluruh kain tersebut? Jawaban pertamamu mungkin adalah 8 hari, namun pada kenyataannya, pelaut hanya butuh 7 hari. Potongan kain terakhir yang tersisa akan punya panjang 0,6 meter dan pelaut nggak perlu memotongnya. Mobil Adam mokok di tengah jalan hutan yang sepi. Tapi yang terburuk, saat itu musim dingin, tempukan salju sangat besar dan angin sangat dingin. Adam harus pergi ke kota terdekat dengan cepat, tapi kalau dia mengikuti jalan pertama, dia harus berhadapan dengan serigala-serigala yang lapar. Jalan kedua melewati daerah yang dihuni oleh beruang, dan kalau dia mengambil jalan ketiga, dia harus menyeberani sungai yang tertutup es tipis. Mana yang paling aman? Adam harus menyelinap melalui wilayah beruang. Hewan-hewan ini tidur di musim dingin. Lihatlah gambar ini, kurungan mana yang menurutmu paling aman? Yang terakhir, meskipun sengatan kalajengking terasa menyakitkan, namun jarang sekali mengancam nyawa. Asa otak yang rumit berikut ini untukmu. Bisakah kamu menemukan siapa yang telah mencuri komputernya? Pasti gadis di sebelah kanan. Lihat aja bentuk kudinya yang aneh. Salah satu dari gadis-gadis ini adalah seorang penjahat yang dicari. Tapi yang mana ya? Yang berambut gelap, dia punya tayi lalat yang sama dengan gadis di dalam foto. Sekarang ada sesuatu yang sangat salah dalam gambar ini. Bisakah kamu mengetahui apa itu? Lihatlah tumpukan salju di dekat kaktus di sebelah kanan. Ini adalah gurun pasir. Apa yang dilakukan tumpukan salju di sana? Lihatlah orang-orang ini dan cobalah untuk mencari tahu siapa yang akan segera bercerai. Kemungkinan besar pasangan di sebelah kanan. Apakah kamu memperhatikan bahwa wanita tersebut diam-diam memberikan catatan berisi nomor telponnya kepada bartender? Setelah bencana alam, terjadi pemadaman listrik di kota Sam. Beberapa penjahat memanfaatkan kegelapan untuk menculik pria itu untuk mendapatkan uang tebusan. Bangunan tempat dia disekap punya tiga pintu. Sam bisa menggunakan salah satunya untuk melarikan diri. Namun pintu pertama menyembunyikan jebakan yang akan menghancurkan siapapun begitu mereka masuk. Di balik pintu kedua, ada gergaji mesin yang bisa memotong apapun menjadi beberapa bagian dalam waktu singkat. Dan asam pemakan daging menggelegak di balik pintu ketiga. Pintu mana yang harus dipilih, Sam? Gergaji mesin tidak bisa melukainya karena nggak ada listrik di kota itu. Ingat? Liza adalah putri seorang jutawan. Dia muak dengan ayahnya yang mencoba mengendalikan hidupnya. Jadi dia memutuskan untuk kabur dari rumah, mengambil sejumlah uang, dan mobil yang paling tersembunyi, yang bisa dia temukan di garasi dan pergi. Gadis itu tahu bahwa ayahnya akan mengirim orang-orangnya untuk membawanya kembali. Itu sebabnya dia nggak akan pernah tinggal di satu hotel lebih dari satu malam. Suatu hari dia menemukan dirinya berada di sebuah kota kecil. Hari mulai gelap dan dia nggak punya pilihan selain berhenti di hotel pertama yang dilihatnya. Resepsionis bilang nomor kamarnya adalah 710 dan menawarkan untuk menunjukkan di mana letaknya. Liza segera mengambil tasnya, berlari keluar hotel, melompat ke dalam mobil, dan ngebut. Kenapa? Angka pertama dari nomor kamar hotel biasanya menunjukkan lantai di mana kamar itu berada. Kamar 710 seharusnya berada di lantai 7, tapi hotel ini hanya punya 2 lantai. Ini pasti jebakan. Seorang turis yang nggak bisa berbahasa Inggris mendatangi loket tiket di stasiun kereta bawah tanah di New York. Satu tiket seharga 50 cent dan pria itu menyerahkan satu dolar kepada petugas tiket. Wanita itu memberikan dua tiket kepada turis tersebut tanpa menanyakan berapa banyak yang dia butuhkan. Bagaimana dia tahu? Turis itu memberinya empat kuarter dan wanita itu segera menyadari kalau pria itu hanya membutuhkan satu tiket, dia akan memberinya dua kuarter. Es akan mencair kalau kamu memanaskannya, tapi kalau kamu memanaskanku, aku akan menjadi padat. Bisakah kamu menebak siapa aku? Aku adalah telur. Aku nggak berbobot, tapi kamu bisa melihatku. Dan kalau kamu memasukanku ke dalam botol air, botol itu akan menjadi jauh lebih ringan. Apakah aku? Kamu benar! Aku adalah lubang! Setelah bertarung dengan penyihir yang kuat, Luisa mendapati dirinya terperangkap di kastil abad pertengahan jauh dari peradaban. Dia nggak bisa melarikan diri, melompat keluar dari jendela nggak mungkin dilakukan karena jendela itu terlalu tinggi di atas tanah. Satu-satunya pohon yang tumbuh di samping jendela itu nggak cukup kokoh untuk dipanjat turun. Pada saat yang sama, di dalam ruangan tempat Luisa terkunci, ada tiga pintu. Salah satunya bisa membawa gadis itu menuju kebebasan, namun di balik pintu pertama ada api yang berkobar. Pintu kedua menyimpan ratusan ular berbisa. Di balik pintu ketiga terdapat labirin gelap yang dipenuhi dengan perangkap hewan. Pintu mana yang harus dipilih Luisa untuk melarikan diri? Luisa harus mematahkan ranting pohon mengubahnya menjadi obor dengan menyalakannya di ruangan pertama lalu melewati labirin nggak akan gelap lagi dan gadis itu akan dengan mudah menghindari jebakan. Sekarang tugasmu adalah memecahkan beberapa teka-teki rebus. Perhatikan baik-baik dan cobalah untuk berpikir di luar kebiasaan. Apa artinya ini? Benar! Itu big sister atau kakak perempuan. Bagaimana dengan teka-teki rebus ini? Jawaban yang benar adalah right between the eyes atau tepat di antara kedua mata. Lihatlah yang satu ini. itu adalah good afternoon atau selamat siang. Apa yang bisa kamu isi kalau tanganmu kosong? Nah, ini membingungkan nih. Bagaimana aku bisa mengisi apapun kalau nggak ada apapun di tanganku? Mungkin kamu bisa menebaknya? jawaban yang benar adalah sarung tangan atau kalau kamu lebih suka mitten. Perusahaan Pak Wilson mengalami masalah keuangan. Suatu hari pria itu menelpon polisi. Dia bilang seseorang telah membobol kantornya. Mereka mencuri berangkasku yang berisi semua uang yang kumiliki. Polisi yang datang untuk menyelidiki kasus ini bertanya kepada pria tersebut mengapa dia begitu yakin ada beberapa pencuri. Perangkasku terlalu berat untuk dibawa oleh satu orang. Polisi langsung menyadari Pak Wilson berbohong. Bagaimana bisa? Kalau berangkask itu memang sangat berat pasti akan meninggalkan beberapa penyok di karpet. Tapi penutup lantainya sangat mulus tuh. Detektif Martin sedang memilih cincin berlian untuk tunangannya ketika seorang pria bertopeng hitam berlari ke toko perhiasan. Dia menyuruh semua pengunjung tiarap di lantai dan mengambil uang serta perhiasan yang paling mahal. Setelah itu detektif Martin melihat pria tersebut menaiki motor merah dan melaju kencang. Detektif itu melompat ke dalam mobilnya dan melakukan pengejaran. Gak lama kemudian dia sampai di persimpangan jalan kemana dia harus pergi sekarang? Tiba-tiba Martin melihat sebuah mobil datang dari arah berlawanan dan dia bertanya kepada pengemudinya apakah dia melihat motor merah itu? Tidak, aku hanya melihat mobil berwarna perak. Kemudian sang detektif melihat sebuah mobil abu-abu mendekat dari arah kiri. Wanita yang ada di dalam mobil itu bilang dia gak melihat motor merah tapi dia melihat sepeda kuning dan sekelompok pesepeda. pria yang muncul dari arah kanan bilang kepada detektif Martin dia hanya melihat sebuah truk besar berwarna biru di mana perampoknya? Sepeda motor itu hanya bisa berada di dalam truk biru. Burung gagak terbang di langit satu di depan dan dua di belakang. satu di belakang dan dua di depan. Satu di antara dua dan tiga berturut-turut. Bisakah kamu menghitung jumlah pasti burung gagak tersebut? Tiga, mereka bergerak satu demi satu. Barista harus mengisi dua karung dengan kopi dari karung lain dengan ukuran yang sama. Bisakah kamu menemukan cara untuk melakukannya? Mudah! Taruh kantong-kantong kosong ke dalam satu sama lain lalu isi dengan kopi. Dua orang ibu dan dua orang anak perempuan memasuki sebuah kedai kopi dan memesan tiga buah cappuccino. Masing-masing mendapat satu. Gimana mungkin? Mereka adalah seorang nenek, seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan. Bisakah kamu menulis angka yang terdiri dari sebelas ribuan, sebelas ratusan dan sebelas digit? Banyak orang mengira itu adalah satu-satu-satu satu-satu-satu. Namun pada kenyataannya dua belas satu-satu-satu. Komputer Rachel rusak tapi dia harus melakukan pekerjaan yang mendesak. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan laptop suaminya tapi sayangnya suaminya telah mengubah kata sandinya. Untungnya Rachel menemukan sebuah catatan dengan petunjuk di dekatnya. Dia memasukkan kodenya tapi nggak berhasil. Bisakah kamu membantunya memecahkan kata sandinya? Untuk memecahkan teka-teki ini, Rachel harus mengganti setiap huruf dengan huruf sebelumnya dalam alfabet S berarti R, B berarti A, D harus diganti dengan C, dan seterusnya. Dan kata sandi terakhirnya adalah Rachel. Manis sekali! Peter, Jenny, dan Timothy terperangkap dalam tiga kurungan terpisah. Ada bahan peledak di dalam kurungan Peter, kurungan Jenny diisi dengan gas beracun, dan kurungan Timothy dilapisi dengan es. Bisakah kamu menebak siapa yang punya lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup? Timothy. Ini hanya es, jadi akan segera mencair. Timothy nggak akan sempat membeku. Gerald berusia seratus tahun dan beberapa bulan, tapi dia hanya berulang tahun sebanyak 25 kali sepanjang hidupnya. Gimana ini bisa terjadi? Pria ini lahir pada tanggal 29 Februari, jadi hari ulang tahunnya hanya terjadi setiap 4 tahun sekali. Polisi mengetahui beberapa penjahat akan meninggalkan kota dengan kereta api pagi ini. Petugas keamanan di stasiun kereta api menahan 4 orang yang mencurigakan dan memeriksa barang bawaan mereka. Bisakah kamu membantu mereka mencari tahu siapa yang nggak bersalah? Pria ini membawa pasta gigi tanpa sikat gigi, orang yang buta membawa senter, dan kenapa juga seorang pria botak butuh sebotol sampo? Sepertinya hanya pria yang di sebelah kiri yang bukan penjahat. Burung-burung hingga di setiap pohon, yang satu nggak mendapat tempat, tapi ketika dua ekor hingga di masing-masing pohon, satu pohon kosong. Bisakah kamu menghitung jumlah burung dan pohon? Empat burung dan tiga pohon Seorang petani punya 350 buah jeruk, tantangannya adalah membaginya menjadi tiga tumpukan, sehingga satu tumpukan akan menjadi empat kali lebih kecil dari yang terbesar, dan tumpukan lainnya dua kali lebih kecil dari yang terbesar. Berapa banyak apel yang ada di setiap tumpukan? Nol! Petani itu memiliki 350 jeruk, bukan apel. David mengundang teman-temannya untuk menghabiskan akhir pekan di rumahnya. Mereka datang dan bersenang-senang. Sayangnya, badai dahsyat terjadi sehari sebelum mereka pergi, hujan turun deras dan angin kencang menumbangkan pepohonan, merobohkan kabel listrik, dan menyebabkan pemadaman listrik di mana-mana. Keesokan paginya, cuaca menjadi lebih baik, tapi David menemukan arloji emasnya hilang. Arloji itu adalah hadiah yang sangat mahal dari kakeknya. David mengejukan satu pertanyaan kepada semua temannya, Aku nggak bisa menemukan satu hal yang sangat penting bagiku. Bisakah kalian ceritakan apa yang kalian lakukan kemarin? Monica bilang, Aku menghabiskan sebagian besar waktu di kamar untuk belajar. Mike bilang, Aku berlatih gitar listrik di garasi. Dan Mia bilang, Aku bahkan nggak tahu seperti apa bentuk arlojimu. Setelah mendengar jawaban mereka, David tahu dengan pasti siapa yang berbohong. Bisakah kamu mengetahuinya? ada pemadaman listrik? Itu berarti Mike nggak bisa memainkan gitar listrik. Selain itu, David nggak bilang kalau barang penting itu adalah arloji. Gimana Mia tahu? Oleh karena itu, Mike dan Mia yang mencuri jam tangan itu. Bisakah kamu membuat kotak dengan menggerakkan satu batang korek api saja? Kamu harus berpikir kreatif untuk memecahkan teka-teki ini. Inilah solusinya. Kotak ini kecil tapi masih sesuai dengan tugasnya. Rob menjalankan sebuah restoran. Dia punya empat barel kombucha yang sangat bagus. Dia menyimpannya untuk pesta ulang tahun yang akan datang yang akan dimulai dalam 24 jam. Rob memasuki ruang penyimpanan dan melihat sebuah catatan di dekat tong. Tertulis, Aku menaruh mantra ajaib di salah satu tong. Siapapun yang meminum kombucha dari sana akan berubah menjadi putri duyung dalam 10 jam. Semoga berhasil. Untungnya, Rob punya seorang teman, Shelly, yang bermimpi menjadi putri duyung. Rob memutuskan untuk menguji kombucha pada Shelly sebelum pesta dimulai. Bisakah kamu menemukan cara untuk memeriksa empat barel dalam 24 jam? Rob harus memberikan Shelly kombucha dari tong pertama dengan segera, kemudian kombucha dari tong kedua 1 jam kemudian, dan minuman ketiga 2 jam kemudian. Kalau Shelly berubah menjadi putri duyung dalam 10 jam, itu berarti tong pertama sudah habis. Kalau dia berubah dalam 11 jam, tong kedualah yang harus disalahkan. Dan kalau dia menjadi putri duyung dalam 12 jam, itu adalah tong ketiga. Tapi kalau Shelly tetap sama, bero keempat yang dimantrai. Seorang manajer toko komputer menelpon polisi dan berteriak, Tolong, tokoku telah dirampok! Para petugas segera tiba di tempat itu. Namun mereka nggak bisa melihat siapapun, dan tiba-tiba mereka mendengar seseorang menggedor pintu di sudut toko. Mereka membukanya dan melihat seorang wanita yang gelisah. Itu adalah sang manajer. Seseorang mengunciku di ruang penyimpanan. Itu pasti salah satu asisten toko. Petugas polisi meminta wanita itu untuk memanggil karyawannya untuk diinterogasi. Manager bilang, Tunggu sebentar, aku nggak bisa menemukan ponselku. Oh, ada di sebelah sini. Wanita itu bahkan belum sempat menelpon sebelum petugas menangkapnya. Kenapa? Dia terkunci di dalam ruangan dan ponselnya tergeletak di atas meja. Gimana dia bisa menelpon polisi? Dimanakah hari Jumat muncul sebelum hari Kamis? Luangkan waktumu untuk memikirkannya, ya. Hari Jumat selalu muncul sebelum hari Kamis dalam kamus. Nina menyelinap keluar rumah pada larut malam untuk menemui pacar rahasianya. Dia pikir dia sudah sangat hati-hati dan diam-diam tapi semua teman sekamar Nina tahu tentang rencananya. Mereka juga tahu Nina akan kembali pada tengah malam. Lalu mereka memutuskan untuk bertaruh orang yang pertama kali melihat Nina ketika dia mulai memanjat pagar akan menjadi pemenangnya. Orang tersebut akan bebas dari pekerjaan rumah selama satu bulan. Agar gak tertidur Bella memutar serial favoritnya Nora pergi ke dapur untuk membuat makanan ringan untuk semua orang Wendy duduk di ruang tamu dengan sebuah buku dan akhirnya Kelly pergi ke kamar tidurnya dan mulai bermeditasi. Siapa yang akan menjadi orang pertama yang menemukan Nina ketika saatnya tiba? Kelly matanya akan terbiasa dengan kegelapan dan dia akan melihat lebih baik daripada yang lain. Dilly adalah seorang koki kue yang keren. Dia telah bekerja keras di dapur sepanjang malam untuk membuat kue pernikahan yang istimewa. Akhirnya kue itu pun siap. Dilly menaruhnya di kulkas dan pergi keluar rumah untuk beristirahat. 15 menit kemudian dia kembali dan hampir pingsan ada monster yang telah merusak maha karyanya. Dilly menanyai tiga orang yang dicurigai. Diana sang barista bilang aku membuka kulkas sejam yang lalu untuk mengambil sekotak susu kedelai kuemu baik-baik saja. Paul manajer toko roti bilang aku gak menyentuh kue itu aku sedang berbicara di telpon dengan klien kita. Dan Will petugas kebersihan bilang aku masuk ke dapur 5 menit yang lalu dan melihat ada coklat di lantai dekat kulkas. Aku membukanya dan melihat kue yang rusak tapi itu bukan aku. Siapa yang berbohong? Diana Satu jam yang lalu kuenya belum selesai jadi dia gak bisa melihatnya di kulkas lah. Mary memarkir mobilnya di dekat toko favoritnya. Bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Lihatlah pantulan di jendela. Warna mobilnya gak sesuai dengan kenyataan. Sebuah kota kecil menyelenggarakan festival musim dingin dengan kompetisi patung es. Tiga patung terbaik berhasil mencapai final. Pesta berjalan lancar dan semua orang bersenang-senang. Oh tidak! Seseorang menaburi patung-patung itu dengan garam. Patung-patung itu kehilangan bentuknya dan hancur berantakan. Syarif setempat menginterogasi tiga orang tersangka. Brian bilang Aku gak melakukannya. Aku terlalu sibuk membuat boneka salju. Gemma bilang Aku berada jauh dari patung-patung itu. Bersuah foto dengan nenekku di dekat ruang makan. Lihat aja sendiri kalau kamu gak percaya. Dan Dan bilang Aku yakin pelakunya adalah Brian. Patung yang menang dibuat oleh mantan pacarnya. Mereka gak akur. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Syarif tahu pasti siapa yang bersalah. Bagaimana denganmu? Lihatlah suap foto Gemma bersama nenek. Ada tempat garam besar di atas meja pada gambar pertama. Pada selfie kedua, tempat garam yang sama gak ada. Benda itu tersembunyi di saku jaket Gemma. Dia menyeludupkan garam dan merusak patung. Emi mengunjungi sebuah kota yang gak dikenalnya. Dia melihat empat makhluk ajaib di daerah ini dan ketakutan. Bisakah kamu melihat mereka juga? Lihatlah pohon ini. Ini adalah siluman kayu. Ada kadar transparan yang merayap di gedung pencakar langit. Selain itu, ada leperkon yang bersembunyi di semak-semak bunga. Dan ada peri yang mengemudikan taksi ini. Diana pulang kerja dan menemukan seseorang telah memecahkan teko antiknya di dapur. Dia sangat marah dan menginterogasi tiga orang tersangka. Pembantu rumah tangga bilang, Aku membersihkan lantai dua sepanjang hari. Aku bahkan gak masuk ke dapur hari ini. Tukang kebun bilang, Aku memetik bunga lili di kebun pagi hari. Aku hanya masuk ke dapur sekali untuk menaruh bunga segar di dalam vas. Teko itu baik-baik saja. Dan si juru masak bilang, Aku sedang menyiapkan makan malam di dapur. Lalu aku pergi ke kamar mandi untuk melepas ragam. Ketika aku kembali ke dapur, teko itu sudah pecah. Siapa yang berbohong? Tukang kebun. Lihat tuh bunga-bunga di dalam vas. Gak terlihat segar sama sekali. Bob dulunya adalah seorang petani di negara lain. Dia memelihara ayam. Segalanya berjalan dengan baik dan dia menghasilkan banyak uang. Namun kemudian dia membeli peternakan yang lebih besar di negara lain dan pindah ke sana. Gak lama kemudian, Bob mengetahui banjir sangat sering terjadi di daerah ini. Tapi dia gak menyerah dan memutuskan untuk beternak bebek. Kenapa? Bebek bisa berenang, jadi banjir gak terlalu berbahaya bagi mereka. Berikut ini adalah tiga korek api. Bisakah kamu membuat angka enam tanpa mematahkannya menjadi beberapa bagian? Siapa bilang angkanya harus standar enam? Korek api ini membentuk angka romawi tiga yang sempurna. Jadi yang harus kamu lakukan adalah mendekatkan bagian bawah dua korek api pertama satu sama lain dan kamu akan mendapatkan angka romawi enam. Kamu punya dua jam pasir, jam pasir tujuh menit dan jam pasir sebelas menit. Dengan hanya menggunakan dua jam pasir ini, bagaimanakah cara kamu mengukur lima belas menit? Langkah pertama, mulai kedua jam pasir pada saat yang sama. Langkah kedua, tunggu sampai jam pasir tujuh menit habis. Tujuh menit telah berlalu. Mari kita lanjutkan ke langkah tiga. Mulai ulang jam pasir tujuh menit. Pada saat ini, jam pasir sebelas menit akan punya sisa waktu empat menit. Segera setelah waktu pada jam pasir sebelas menit habis, balikan jam pasir tujuh menit. Pada titik ini, waktu sebelas menit sudah berlalu. Setelah membalikan jam pasir tujuh menit, sekarang jam pasir akan menyisakan empat menit untuk waktu habis. Setelah empat menit ini habis, total waktu akan menjadi lima belas menit. Terima kasih.